Teknologi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di era digital ini, kita tidak dapat lepas dari penggunaan fitur teknologi dalam keseharian kita. Namun, tahukah kamu bahwa berbagai inovasi dari produk teknologi yang kita gunakan tersebut memiliki hak patent? Patent merupakan salah satu dari perlindungan kekayaan intelektual, KI, atau yang dalam dunia internasional dikenal juga dengan sebutan intellectual property, IP. KI adalah hak yang berasal dari hasil olah pikir atau kegiatan intelektual yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia dan memiliki manfaat ekonomi. Patent merupakan perlindungan atas invensi dalam memecahkan masalah di bidang teknologi. Kata patent berasal dari bahasa latin patere, yang artinya to be open atau terbuka. Dengan kata lain, invensi yang dihasilkan harus terbuka dan dipublikasikan kepada masyarakat. Sebagai imbalannya, negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada inventor dengan jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Di dalam patent, dikenal istilah invensi dan inventor. Apa arti dari invensi dan inventor? Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan invensi adalah penemuan berupa ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di dalam bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, termasuk sistem dan metode, serta pengembangan dan penyempurnaan proses atau produk tersebut. Berapa lama masa perlindungan patent? Masa perlindungan patent adalah 20 tahun untuk patent biasa dan 10 tahun untuk patent sederhana. Sistem perlindungan patent di Indonesia diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan atau first to file dan tidak dapat diperpanjang. Apa saja yang perlu kamu ketahui sebelum mengajukan permohonan patent? Sebelum mengajukan permohonan patent ke Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sebaiknya invensi yang diajukan belum terpublikasi atau maksimal 6 bulan pada sidang dan forum ilmiah tertutup. Kemudian melakukan penelusuran dokumen pembanding dan analisis patentabilitas terlebih dahulu yang bertujuan untuk memenuhi syarat patentabilitas, yaitu kebaruan atau novelty, mengandung langkah inventif atau inventive step, serta dapat diterapkan di dalam industri atau industrial applicable. LIPI sebagai lembaga penelitian nasional merupakan penghasil patent terbanyak di Indonesia. Fungsi pengelolaan KI termasuk patent di LIPI dilakukan oleh Pusat Inovasi sejak tahun 2001. Total patent yang telah dihasilkan dan didaftarkan oleh LIPI ke DITJEN HKI adalah sebanyak lebih dari 750 patent penelitian terhitung dari tahun 1991 sampai dengan September 2018. Apakah manfaat dari patent? Paten, selain sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual, juga merupakan sebuah penghargaan moral kepada pencipta inovasi atas hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dihasilkan, sehingga bermanfaat serta mendorong semangat dan menumbuh kembangkan kreativitas untuk terus berkarya dan mencipta. Paten juga meningkatkan kapasitas IPTEC, daya saing industri, dan menumbuhkan perekonomian bagi negara. Terima kasih telah menonton!